Ya, sahabat belajar, kita ketemu kembali di channel Sahabat Belajar Bersama. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, saya mengharapkan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sahabat belajar, pada channel ini kita membahas tentang kondisi alam benua Asia. Di mana pertemuan yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan bagaimana kondisi alam benua Asia yang saya berikan tugas dan saat ini kita jelaskan secara seksama. Maka saya mengharap kepada semua anak didik kami sahabat belajar, tetap setia bersama alat-alat teknologi Anda. Dan siapkan buku penah supaya mampu memahami dan mengerti di mana kurang yang mengerti dituliskan. Sehingga setiap pertanyaan bisa dituliskan dan dihubungi secara japri pun bisa. Oke, sahabat belajar? Ya, mari kita masuk pada kondisi alam di benua Asia. Nah, kondisi alam di benua Asia, kita bertujuan di sini supaya kita mampu menjelaskan tentang kondisi alam yang ada di benua Asia dan menyebutkan nama-nama negara, serta menjelaskan kondisi alamnya dan geologis dan bagaimana kondisi flora dan faunanya. Oke, sahabat belajar? Tidak sabar lagi kan? Nah, mari kita melaju. Iya, sahabat belajar inilah mau kita bahas pada sesen benua Asia. Iya, amati sahabat belajar bersama benua Asia sudah saya tampilkan secara peta geografisnya. Oke, sahabat belajar? Iya, sekarang kita masuk kondisi alam benua Asia. Kira-kira apa saja ya? Tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita harus mampu menyebut nama-nama negara-negara yang ada di benua Asia. Oke, dan yang kedua, bagaimana iklim yang ada di benua Asia. Dan yang ketiga, kita juga harus mampu mengetahui geologis bagaimana geologis kondisi yang ada di benua Asia kita ini. Dan begitu juga, dan yang terakhir itu, kita harus juga mampu mengetahui kondisi flora dan fauna yang ada di benua Asia. Oke, sahabat belajar? Cukup indah kan? Apalagi bagian flora dan fauna kita. Iya, mari kita melaju ke berikutnya. Nah, ini dia. Sahabat belajar peta Asia Tenggara. Coba amati dulu secara seksama. Cukup indah ya? Oke, benua Asia menjadi lima bagian. Ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan. Nah, tapi yang pertama yang kita bahas adalah Asia Tenggara. Di benua Asia Tenggara terdapat 11 negara. Yang pertama adalah negara Indonesia, kedua Singapur, Laos, Myanmar, Thailand, Filipin, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan Timur Leste. Nah, inilah nama-nama negara yang terdapat di Asia Tenggara. Nah, saya harap anak didik kami, sahabat belajar bersama, sudah mampu menyebutkan nama-nama negara yang terdapat di Asia Tenggara. Oke, sahabat belajar? Kita melaju ke pembahasan berikutnya.